Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan agib gokil dimanapun kalian berada mudah-mudahan kabarnya selalu ada dalam keadaan sehat gimana kabar puasanya apakah sudah bolong atau belum tentunya mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam menjalannya bulan puasa ini selalu semangat dan tetap sehat oke saya mau ngajak rekan-rekan gimana ya jadi kan saya punya piaraan ternyata tidak cuman hanya burung yang bisa yang selalu minta disuapin saya juga punya hewan yang memiliki perilaku aneh, bukan aneh sih karena udah kebiasaan ya nanti dulu deh satu-satu jadi hewan apa aja yang selalu minta disuapin ayo kita ikuti sekarang saya punya si ini dulu nih punya piaraan baru hewan piaraan baru yaitu si Axel kenalin dulu ya kalau ini sih si Ringo ya kan ini si Ringo saya punya si Axel si Axel itu burung kutilang yuk kita ikutin nah tuh dia Axel ini hewan satu-satu ya ini kita keluarin si Axel dulu burung ini burung legend kalau menurut saya bukan Kicau Mania kalau nggak ada burung kutilang sini Axel ini Axel hewan pertama yang kita akan lolol yuk pasin dulu ini usianya kurang lebih 3 minggu ya 3 minggu karena kita lihat bulunya bulu ekornya udah mulai panjang tapi garis paruhnya masih jelas masih terlihat jelas ya kan ini masih baby nah sekarang kita lolol lolol burung hewan pertama yang akan kita lolol atau minta disuapin ya kan nih oh tutorialnya ya banyak yang nanya bang tutorial cara ngelolol burung atau bikin pakannya seperti apa nanti dah next ya video selanjutnya sekarang saya bikin video mengenai tingkah hewan lucu yang minta disuapin selalu minta disuapin 2 saya sih gak terlalu banyak ya biasanya 3 atau 4 suapan dia udah kenyang ya dia udah kenyang oh satu lagi ini campuran ini saya kasih ini ya ini ada ulat hongkong purnya saya kasih pur top song yang warna kuning karena kuning sama kasih susu bayi susu bayi ya nah ini udah 4 kali suapan udah kenyang nah ini si aksel kutilang yang akan saya latih seperti kutilang kutilang yang sudah-sudah lah ya karena burung kutilang itu terkenal sama apa ya jinaknya itu gak bisa diragukan lagi ya ya tapi tetep ya walaupun kita tahu si kutilang ini burung yang gampang jinak tapi harus selalu diajakin interaksi setiap harinya minimal ya sehari itu 3 jam lah pagi siang sore 1 jam 1 jam gitu ya oke sekarang saya mau ke hewan berikutnya ini si aksel kita taruh dulu di kandangnya ya 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 udah kenyang saya banyak trik ya banyak trik atau apa ya banyak cara lah supaya hewan peliharaan kita itu selalu awet jinaknya ya nah sekarang saya mau ngeloloh siapa ya si ringgo kalau si ringgo sih bukan diloloh ya kalau si ringgo bukan diloloh kita kasih ulet nah ini si ringgo tapi kita gak kita keluarin ya gak saya keluarin ya si ringgonya dari situ aja ya di kandang jadi dulu kan kandangnya di luar ya kandang gede berhubung kemarin kena angin puting beliung kandangnya hancur jadi saya gak kepikiran bikin konten gitu kan aduh kasihan si ringgo nya udah stress kandangnya hancur tuh ya disini dulu deh ya baik rekan-rekan sekarang hewan peliharaan yang kedua yang minta disuapin atau diloloh ya walaupun emang udah dewasa ini dia udah bukan hal yang aneh si ringgo nah kalau si ringgo saya suapinnya itu biasanya kalaupun dia udah gak mau ya cuman saya kasih ulat hongkong ulat hongkong kita suapin pake sendok nih begini nih nah sendok ntar dia main sendiri oh gitu sih sepasti gak harus begini juga bisa tuh kan saya emang gak ada takaran ya apa harus 5, 6, 7 sekali enggak enggak saya sekenyangnya dia aja oh oh berhubung saya mau ngeloloh hewan-hewan menyuapin hewan peliharaan saya yang ada disini ya nih ada yang aneh loh termasuk ikan lele ikan lele itu minta disuapin aneh bukan aneh emang karena udah kebiasaan dari kecil dia biasa disuapin kayak gitu nah gini deh ya ini dia si Ringo kalau kita keluar di tempatnya kali ya nah ini si Ringo keluar aja deh ya Ringo wow dia keluar aja dah pengen keluar dia kasihan ya baik oke kerekan-kerekan selanjutnya saya akan mengajak kerekan-kerekan semua untuk ngelihat ya untuk ngelihat saya nyuapin apa dulu ya gagak dulu deh kalau sekarang saya gagak dulu si langit dulu si langit dulu mau saya suapin tapi kira-kira ada oh masih ada purnya masih ada tuh kalau purnya masih ada dia enggak mau diloloh nah sekarang yang aneh aja dulu ya yang aneh dulu nih jadi disini jadi disini saya depan rumah ya depan rumah nah ini ada kolam penampungan air sih sebenarnya kolam penampungan air cuman disini saya naruh ikan naruh ikan ya lho nih aduh tuh ya kan nih kolamnya disini disini ada ikan lele udah keluar aja dia jadi dia minta makan jadi dia minta makan nuh jadi saya sudah siapin sendoknya dan ini peletnya dia biasa makan pakai pelet terkadang kalau peletnya ada dia kadang mintanya keong kalau enggak roti nah ini ada pelet pelet ini biasa buat pakan ikan kalau enggak salah ini 81 deh 81 nah ini kita panggil namanya si Romi Romi wow mana si Romi Romi tuh si Rominya keluar ya nih kita kasih satu sendok dulu dah ya nih Romi 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 wih makan hmm gitu ya apa Ringo mau nih hmm rasa ikan nih mau lagi nih wah doyan loh hehehe itu juga makan ini mana Romi nih mana nih Romi jadi ini ikan-ikan jumbo ya hmm ikan jumbo kalau jumbo biasa sih tiga suapan atau empat suapan dia udah kenyang biasa juga saya pake lele eh pake lele pake keong oh iya biasa saya pake keong terus roti kalau kalau lele makanya apa aja sebenernya menembaknya juga dimakan tapi jangan ini taruhin itu dia ya ya demikian rekan-rekan kegiatan saya setiap hari sih sebenernya mah ya kayak gitu untuk mengisi bulan puasa ya karena kan hari minggu gitu libur saya nyuapin hewan peliharaan saya yang unik-unik tingkahnya sebab kayak si ringgo unik sih oke mungkin cukup sekian rekan-rekan video saya kali ini saya lagi sibuk ngurusin yang lain jadi saya gak sempet bikin konten mohon maaf ya maklum lah sok sibuk sih sebenernya saya sok sibuk cuman ya jadi untuk bikin konten udah gak kebagian waktunya yang pasti saya terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya terima kasih banyak ya ya saya memaaf jarak update perkembangan channel ini karena waktunya yang terbatas oke mungkin gitu aja sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you